Dan nantinya berakhir di tangan pasangan Go Jing dan Huang Rong untuk dilebur ulang. Polok naga diberikan kepada muruk putra mereka Go Polo dan pedang langit diberikan kepada Go Xiang. Go Polo ikut meninggal dalam penyerangan Momol di kota Xiangyang, sehingga setelah itu golok sering berpindah tangan. Lalu apa yang memotong tangan Yang Ko adalah pedang pria. Saat Go Fu dan Yang Ko bertengkar, Go Fu menghunus pedang wanita. Tapi Yang Ko berhasil menghindar dan menampar Go Fu sampai pedang wanita jatuh. Kemudian Yang Ko terjatuh karena saat itu sedang terluka. Kemudian Go Fu mengambil pedang pria yang sedang tergantung di samping dan menggunakannya untuk memotong lengan Yang Ko. Sebelum lanjut, silakan menonton video tentang pedang langit dan golok naga yang sangat dahsyat. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata dan recognize-kata. Jangan lupa dari mereka, menyebabkan pembunuh. Di antara. Kian-kian-kian. Tuan-kian-kian-kian. Tuan-kian. Tuan-kian. Ini antaraan. Kau! Kau! Terima kasih. 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 Saya tidak bergantung dikitur ingin. Saya tidaklivakin banyak dalam diri sendiri. Saya tidak bergantung pada diri saya. Saya tidak lama menyurgis Anda. Saya seharusnya telah berlangganan. Saya tidak membuat suara satu orang lain. Saya tidak lewat hati keadaan kamu tak berkata. Saya berkata bahwa ini jauh saya tidak mau. Saya sudah terlalu tahu saya. Bukan satu orang lain dan tidak tahu lain. Sampai itu! Tetapi saya juga... Niau-niau, bukan? Biar dia! Wih! Jangan lupa! Saya tahu kamu tidak akan mati! Di dalam golok naga dan pedang langit, terdapat lempengan plat besi yang terukir peta dan informasi mengenai suatu pulau. Di mana pulau itu terkubur Kitab Perang Wu Mu, Kitab Sembilan Yin, Ilmu-ilmu Hong Jikong, dan Wang Yosi. Untuk ukuran berat golok naga dan pedang langit. Pada awal cerita golok naga, disebut berukuran sekitar 1 meter dengan berat lebih dari 50 kg. Pedang langit memiliki ukuran hampir sama, yaitu panjangnya 1 meter dengan berat yang tidak diketahui. Pedang langit ini asalnya setengah adalah dari pedang pria dan setengah dari pedang wanita. Kepala. 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.